selamat datang kembali di channel saya Andi Andriks dengan saya Andi Saputra disini siap untuk sharing ke Bapak Ibu di video kali ini saya akan membahas secara teknis apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi Serdo Smart 2022 karena beberapa hari yang lalu Dikti sudah mengumumkan tentang persiapan pelaksanaan Serdo Smart 2022 secara lebih rinci yang kita akan perhatikan dalam video ini adalah apa yang perlu kita selaku dosen yang bersarat untuk Serdos tahun ini tahun 2022 apa yang perlu kita lakukan dan juga dari sisi operator dalam hal ini operator PSD PTU atau operator sister PT apa yang harus dilakukan oleh operator itu sendiri dan Bapak Ibu harus pastikan ini sudah sesuai dengan apa yang yang sudah disampaikan oleh Dikti dan dalam video ini saya hanya sharing tentang prosesnya dan memastikan agar tidak ada diantara kita para dosen yang bersarat untuk Serdos malah mengalami hal yang tidak diingkat dalam hal ini tidak menjadi peserta Serdos karena ada beberapa hal yang tidak sempat kita lakukan dengan sesuai dan sebelum lanjut ke videonya terlebih dahulu saya mengajak ke Bapak Ibu untuk like, komen, dan subscribe channel saya supaya saya semakin semangat lagi untuk berbagi ke Bapak Ibu dan langsung saja untuk videonya kita mulai dari kita login sebagai dosen ya dalam hal ini saya login sebagai dosen yang sudah bersyarat untuk mengikuti sertifikasi dosen untuk persyaratannya tentu saja sudah memiliki jabatan fungsional kemudian bisa jepsi jabatan fungsionalnya sudah lebih dari sudah lebih dari 2 tahun atau pas 2 tahun per 1 Januari tahun 2022 dan disini saya coba login sebagai salah satu dosen tersebut kemudian kita melihat nilainan Serdos itu sudah akan tampil keterangan bahwa kita merupakan data yang eligible untuk mengikuti sertifikasi dosen kalau sudah seperti ini maka kita harus menghubungi operator PT untuk mempersiapkan keikut sertaan kita sebagai peserta serdos kemudian saya berikan tampilan sebagai operator PT dalam hal ini PSD-PTU kita login sebagai operator PT kemudian kita ganti rolnya sebagai PSD-PTU maka kita akan diantar dalam layanan serdos operator PT dan setelah di dalam menu ini kita lihat daftar nominasi calon peserta serdos dan perlu digarisbawahi bahwa tampilan yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah tampilan yang hanya muncul jika diakses oleh operator PT maka inilah yang perlu dilakukan oleh operator PT kita lihat daftar nominasi calon peserta serdos kemudian nah disini akan tampil nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti serdos 2022 apabila data yang tidak lengkap dan tidak tidak memenuhi silahkan dilengkapi nah disini seperti contoh ini ada beberapa nama yang perlu kita lengkapi tentunya disini yang belum lengkap dia akan berwarna merah disini ada beberapa hal yang perlu dilengkapi yang pertama yaitu BKD BKD 2 tahun berturut-turut artinya 4 semester di dalam hal ini ada juga TKDA dan dokumen TKDA dan TKBI kemudian dokumen pekerti dan juga NPPP nah itu adalah hal yang perlu kita perhatikan dan khusus operator yang perlu dilakukan oleh operator adalah mengupload scan dari BKD yang tadi 4 semester yang disatukan 2 file 2 semester dalam 1 file jadi ada 2 file per tahun yang di upload oleh operator disini ini saya beri contoh yang belum melengkapi maka tampilannya masih akan berwarna merah atau bertuliskan keterangan tidak ada kemudian saya perlihatkan yang sudah memenuhi BKD tadi ya di BKD yang belum di upload dia akan tampil seperti ini ya berwarna merah kemudian monunya tinggal di input BKD yang di input ini BKD nya per tahun artinya dalam 1 file yang kita upload BKD tahun 2020 itu terdiri dari 2 semester yaitu BKD 2019 genap dan 2020 lanjut kemudian kemudian ini tampilan yang sudah operator PT lakukan upload BKD yang tadi dimaksud maka ini tidak membutuhkan persetujuan dari pihak manapun ketika operator sudah selesai mengupload 2 BKD yang dimaksud ketika kita kembali maka tampilannya akan berubah menjadi berstatus memenuhi untuk BKD nah untuk TKBI TKDA dan pekerti ini perubahannya atau uploadnya dilakukan oleh kita selaku dosen melalui akun sister kita masing-masing dan perlu digarisbawahi karena prosesnya memerlukan validasi dari penelitian seterus pusat maka ini memakan waktu ini ada biasanya ada yang paling cepat 1 bulan atau 30 hari ada yang sampai 90 hari baru di ACC dan itu memerlukan kesabaran dan juga doa tentunya kemudian untuk NPWP ini juga melalui akun sister kita secara pribadi jadi nanti ketika sudah nyatakan bersarat eligible untuk peserta serdos langsung penuhi semua ini TKBI TKDA pekerti NPWP dan ketika semua sudah di ACC atau di di approve oleh wanita serdos maka status eligible berubah menjadi warna hijau dan keterangan menunggu periode terbuka sampai disini inilah yang perlu dilakukan oleh operator PT dan juga Bapak Ibu dosen selalu kita serta serdos untuk mempersiapkan diri menghadapi sertifikasi dosen smart tahun 2022 semoga semua yang bersarat untuk jadi peserta serdos bisa segera indigible dan memenuhi semua perseratan tadi yang dimaksud dan sampai disini saya harap bisa bermanfaat untuk kita semua silahkan Bapak Ibu untuk bantu like dan komen video ini kemudian subscribe channel saya supaya saya semakin semangat lagi untuk berbagi kepada Bapak Ibu semua dan demikian untuk video kali ini insya Allah kita bertemu di video selanjutnya terkait sertifikasi dosen di waktu dan kesempatan selanjutnya demikian semoga bermanfaat sekian dari saya tetap jaga kesehatan tetap jaga protokol kesehatan jaga diri jaga keluarga jaga orang lain demikian wabillahi tupi wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati